Dan saya pada saat masih sekolah di Mesir dulu Tahun 89 saya pernah SMP di Mesir Sebelum ke Madinah dulu masuk SMA Dengan hikmah Allah saya pernah tinggal di Mesir Waktu itu saya kelas 3 SMP Masuk di Al-Hazhar Lalu metode yang dipakai di Mesir adalah Kalau kita mau belajar fiksi Maka akan datang pengurus sekolah Mengatakan siapa yang berumata syafi Kebetulan saya sama sekolah saya Ada di kota Makassar sekarang Sama-sama saya dari kecil Kemudian ada satu orang pomores dari Afrika Teman dekat kami Itu yang angkat tangan Dan ada beberapa siswa yang angkat tangan Dia sudah mengatakan baik ini gurunya Ada guru kami dulu, guru fikir khusus Madinah Syafi Nanti ada yang dikatakan siapa yang Madinah Nabi Sipulah angkat tangan beberapa orang Teman-teman dari Turki waktu itu ada yang angkat tangan Maka pindah di kelas sebelah Ada Madinah Maliki pindah di sebelah sana Rata-rata dari teman Afrika Madinah Maliki Kemudian ada Madinah Hanbali Ini rata-rata dari Timur Tengah Maka pergi ke kelas yang lain Jadi kami dulu waktu di Mesir tidak pernah tahu Imam Malik bilang apa Imam Ahmad bilang apa Saya tidak pernah tahu gitu Terbalik waktu saya masuk ke Madinah Di Madinah Subhanallah Kita dikatakan dengan satu dosen fikir Lalu beliau mengatakan hukum jual anjing di sana Imam Syafi bilang begini ini dalilnya Imam Ahmad bilang begini ini dalilnya Imam Malik bilang begini dalilnya Imam Mahalipa bilang begini dalilnya Jadi kita bisa memilih Kalau zaman dulu tidak gitu Nah saya pernah Duduk sama guru fikir saya ini Dan saya masih ingat Beliau mengatakan Semoga Allah menjaga Waktu itu beliau memang matanya buta ya Dan ahli fikir Syafi'i memang Dan beliau mengatakan Dia tahu nama saya Dia bilang Khalid Sudah tahu belum Kalau khilaf diantara ulama Masalah Mana salam yang wajib Apakah dua-dua salam itu wajib Atau satu salam saja yang wajib Gitu kan Lalu beliau mengatakan Kalau selain Syafi'i Menganggap Bahwasanya Salam dua-duanya ini Salam satu wajib Salam yang kedua sunnah Artinya Kalau kita salam Assalamualaikum warahmatullahi Waktu itu beliau perhatikan diri mana saya Saya masih ingat Balik ke sebelah kanan Kemudian pas orang balik ke sebelah kiri Dia maaf Mengeluarkan angin Maka dalam madhab Selain Syafi'i Ini sah solatnya Karena dianggap salam kedua Hukumnya sunnah Tapi kalau dalam madhab Syafi'i Berbalik Harus dua-duanya Jadi kalau ada orang salam Assalamualaikum warahmatullahi Dia belum selesai salam kedua Keluar angin Batal solatnya semua Gitu kan Ini khilaf diantara ulama Tentang kewajibannya Tapi ini memang Tidak masuk dalam Dalil secara khusus Yang menjelaskan masalah itu Hanya saja Memang ini khilaf diantara ulama Yang saya ingin sampaikan Ke teman-teman Agar lebih jelas Berhubungan dengan masalah itu Alamu